Oke hello guys, welcome back to my channel dimurudei So kali ini kita bakal ngebahas MKC75 Yes, ini dia MKC75 Yang grupanya akan dimulai sebentar lagi pada tanggal 5 Agustus sampai 25 Agustus 2023 Estimasi delivery ke Keebs Markatok ke Indonesia itu ada di November Dengan perjalanan itu memakan waktu sekitar 1 bulan Kalau tidak ada delay Oke guys, so MKC75 Ya ini adalah keyboard dari MyKeyClub ya Bukan dari series Jeris, ini beda series Tapi MKC75 ini menargetkan atau menjual dengan harga di bawah Jeris Jadi bisa dibilang keyboard ini adalah entry level budget board ya Dengan aluminium case tentunya Oke so langsung aja ya Sebelum kita ngebahas detail ini bakal menjadi video yang agak panjang Karena gue akan ngebahas detail ya Semuanya gue akan nyampein segala macem mengenai si MKC dan Jeris So MKC75 ya Nah ini kita ada Jeris75 Tentunya kedua keyboard ini gak bisa kita bandingkan secara head to head ya guys Karena Jeris ini jelas kualitasnya dari segi harga juga di atas MKC Yang dimana kalau ada harga ada kualitas tentunya Jeris itu dari MyKeyClub itu merupakan keyboard yang sangat bagus ya guys Pendatang baru gitu Tapi kualitas yang diberikan itu dengan harganya itu sangat-sangat worth it ya guys Makanya Jeris65 yang pertama itu udah hype banget Dan ini Jeris75 juga kualitasnya mantep ya guys Jadi kita bakal liat aja MKC75 ini kayak gimana untuk di harga 1,5 jutaan By the way harganya dimulai dari 1,2 untuk solder Tapi platless ya Jadi gak ada plat Tapi solder Itu di 1,25an Dan untuk yang harga pakai plat Serta hot swap itu di 1,55an Ya 1,55 tanpa stabilizer dan tanpa keycaps dan switch Oke Oke kita bahas langsung MKC75 Kalian bisa liat Jadi MKC75 ini ada 3 in 1 structure ya Dimana ada top mount, PCB gasket mount, dan plat gasket mount PCB gasket mount seperti namanya itu dipasang di PCB gasketnya Untuk PCB gasket mount Kalau kalian memilih gasket PCB ini Berarti kalian bisa build platless Kalian gak perlu pakai plat itu bisa Karena gasket mountnya ada di PCB Yang unik itu adalah di bagian top mountnya guys Karena budget board itu biasanya apalagi di era sekarang ini Jarang banget ada yang ngasih top mount Nah sedangkan MKC75 bisa ngasih 3 in 1 Gasket 3 in 1 mounting style gitu ya Nah kita nanti liat aja Kita bakal bandingin gasket mount dengan top mount Suaranya kayak gimana Si MKC75 juga memberikan fitur adalah light signs Dan support rotary knob ya guys Jadi kalian bisa pilih Dan ini tentunya add-ons aja Nah terus fitur lainnya juga bisa bluetooth ya Kalian bisa lihat ini ada di support 3 mod PCB Bisa wired, bluetooth, dan juga 2,4 GHZ Nah ini mantep banget ya guys So ini pertama videonya adalah hardbox gitu ya Hardcase hardbox Jadi dia memang gak dapet carrying back guys Si MKC75 Jadi dapetnya langsung box begini aja Dengan disupport oleh foam untuk pelindung dalamnya Nah ini foamnya pelindung sebagai pelindung Dan langsung ada isinya ya guys Jadi gak dapet carrying back Oke kita langsung bahas aja Ya ini pertama ada PCB gasket mount dan untuk plate mount Kalau PCBnya itu kalian memakai yang silicon column ya Namanya column Dan untuk yang platnya itu dapet yang gasket silicon socks Ya terus ini perintilan lainnya Seperti kabel, terus screwdrivernya, terus baut-bautnya Oke Terus ini kita juga dikasih light signs dan juga knob ya Nanti kita buildnya tapi tanpa kedua ini deh Karena gue pengen buildnya itu yang versi clean gitu Next kita dapet foam-foamnya lengkap ya Platform, terus PE foam, juga case foam Next ini dia PCBnya Jadi untuk opsi PCBnya lumayan banyak ya guys Kalian bisa langsung cek lagi di website Tapi kalau gue saranin Pilihlah 1,6 non-flagscut ya Karena untuk suara Karena feeling gue ini menurut gue Di budget begini pasti suaranya ya gak akan sebagus Dengan harga-harga di atas Sedangkan kalau PCB non-flagscut 1,6mm itu Sangat membantu untuk improve sound quality ya Atau kualitas suaranya itu sangat dibantu Makanya gue biasanya memilih yang 1,6 non-flagscut Next kita ada plat, kita dapet 2 ya Defaultnya kalian bisa pilih Tapi di default tuh kalian bisa pilih Mau pake plat FR4 atau alu Atau polikarbonat atau pom Nah untuk pom dan polikarbonat Dia gak ada flex cutnya ya guys Karena memang ini udah lentur Jadi gak bisa di flex cut Kalau FR4 ini Dia tetep dapet flex cutnya gini Oke next ini dibuka Di bagian bawahnya ada si case-nya Nah ini dia case-nya Dibelindungi sama foam juga Jadi pastinya aman ya guys Nah ini dia si MKC75 e-wide case ya Jadi kalian bisa liat dia ada internal weight Si internal weight ini khusus didapet Kalau kalian order yang 3 mode version case ya Untuk yang 3 mode Jadi kalau yang wired itu gak dapet Atau nanti untuk detailnya Bakal gue announce lagi pas di tanggal group buy Karena ini masih prototype Jadi masih ada kemungkinan bisa berubah Oke ini tampilan depannya dia ada blocker Case-nya juga Case-nya ini bisa dibilang Bagus ya kualitasnya ya guys Jadi gak meninggalkan bercak gitu Walaupun tangan gue agak berkeringat Dia gak ninggalin bercak gitu guys Ya emang kualitas si case dari Mikey Club itu Yang selalu dibanggakan gitu ya dari dulu guys Powernya ada disitu Oke ini tampilan belakang case-nya Nah ini ada yang unik guys Yaitu adalah external weight-nya Nah external weight-nya kalau kalian lihat lebih jelas nih Kalian bisa lihat dia ada space guys Jadi dia ada space di bagian external weight Jadi kayak weight-nya itu ada di tengah-tengah kolam gitu ya guys Bisa bahasanya Oke ini bagian belakangnya Bagian depannya udah Oke guys jadi gue bakal skip video build-nya Dan kita langsung ke soundtest Habis itu langsung review akhir aja ya guys Oke Langsung aja kita soundtest Dan kita langsung aja ya guys Terima kasih. 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 Terima kasih.